Happy New Year, selamat tahun baru, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu yang luar biasa, saya lihat status-statusnya, liburan kesana, kesini. Saya sendiri belum liburan saudara ya, tapi saya senang tidak liburan, tetapi saya bisa berkunjung dan saya bisa berfellowship dengan banyak orang. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk pada visi 2020 Bapak Ibu, kalau tahun lalu visinya adalah with him, itu visi tahunan. Tapi kalau visi gereja kita adalah brings people to Christ, membawa setiap orang kepada Kristus. Karena itu yang Tuhan inginkan, supaya Tuhan makin besar dalam kehidupan kita dan kita makin kecil. Nah kita akan lihat tema yang saya berikan kepada saudara hari ini, yaitu materi pertama dari impact. Tema visi kita tahun ini adalah impact. Apa itu impact? Kalau kita bicara tentang impact saudara, visi 2020 gereja kita adalah impact. Impact itu artinya adalah memberi dampak. Kenapa kita harus memberi dampak? Mengapa gereja Tuhan harus memberi dampak saudara ya? Karena kita lihat sekeliling kita, kita lihat sekitar kita, dan kita lihat mesej pesan Tuhan bagi kita. Bagaimana dia yang adalah terang dan kita yang menjadi percaya kepadanya, kita yang telah percaya kepadanya, itu menjadi anak-anak terang, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada kata lain, tidak ada tindakan lain selain terang Tuhan yang ada pada kita itu bersinar. Amen saudara. Mau tidak mau terang itu harus memberi dampak. Tadi Ibu Gembala berkata bahwa terang itu menyinari kegelapan. Jadi tugas terang itu adalah memberi terang, memberi sinar, memberi dampak. Lalu yang kedua kata impact adalah mempengaruhi dengan sangat. Sudah waktunya gereja Tuhan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif. Kita bersyukur dalam pemerintahan hadir orang-orang percaya. Yang dulu kalau kita lihat, jarang sekali anak Tuhan ada di dalam pemerintahan. Tetapi ketika ada anak Tuhan dalam pemerintahan juga, itu sebabnya impact memberi pengaruh yang sangat. Dan Tuhan ingin terang yang Tuhan beri kepada orang-orang percaya ini, terang ini mempengaruhi banyak orang. Menjadi pengaruh yang kuat. Dan yang keempat, membawa perubahan. Kalau terang kita tidak membawa perubahan, maka itu bukan disebut terang. Terang akan menerangi kegelapan. Dan dunia ini butuh terang. Amin sedara. Itu sebabnya tema ini diberikan untuk tahun ini. Bagaimana kita akan belajar menjadi pengaruh yang baik. Gereja BMC menjadi pengaruh yang baik. Jemaat BMC menjadi pengaruh yang baik. Orang-orang percaya menjadi pengaruh yang baik. Dalam seluruh segi kehidupan. Berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan kita. Nah, kita akan masuk pada tema kita. Saya akan berikan judul tema yang pertama ini adalah lebih terang. Terang. Jadi kalau saudara hari ini sebagai orang percaya ada terang dalam kehidupan saudara. Maka yang Tuhan mau adalah terang itu benar-benar menjadi lebih terang. Saudara harus benar-benar lebih berdampak. Punya pengaruh yang lebih lagi untuk membawa orang kepada sebuah perubahan. Perubahan itu tema yang saya berikan pada pagi hari ini dan saya rindu kita mulai mengerti dengan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbantah-bantah. Tuhan katakan, lakukanlah dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai angkat, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu dikatakan bercahaya diantara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayo kita baca sama-sama saja. Dua, tiga. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya diantara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kasih tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Ayat yang kita baca berkata bahwa Paulus menulis surat kepada jemaah di Filipi. Bahwa kita ini ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Bahkan di tengah-tengah angkatan yang sesat. Anda bayangkan Paulus nulis ini ribuan tahun yang lalu. Dan Paulus sudah melihat bagaimana orang-orang di sekitar orang percaya itu. Mereka bengkok hatinya dan mereka sesat. Ini faktanya saudara. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kalau zaman itu 2000 tahun yang lalu. Yang bengkok hatinya dan yang sesat itu begitu banyak. Apalagi sekarang. Anda coba renungkan. Di sekitar kita. Yang bengkok hatinya berapa banyak. Yang tersesat berapa banyak. Mereka ada dalam kegelapan. Mereka terhilang. Mereka tidak bertemu dengan yang namanya pengharapan dan keselamatan. Itu sebabnya Paulus menulis pesan lewat ayat ini. Bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya ini bercahaya seperti bintang. Suka tidak suka. Mau tidak mau. Ayat ini menuliskan kepada kita. Tuhan ingin kita bercahaya seperti bintang. Amin. Lalu yang kedua. Tuhan mau kita ini tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang. Tuhan mau supaya kita ini tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak Allah. Tuhan ingin kita bercahaya seperti bintang. Bahkan yang ketiga. Tuhan ingin supaya kita ini melakukan segala sesuatu yang baik. Tidak dengan sungut-sungut dan berbata-bata. Saya melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita ini berdampak. Terang yang ada pada kita ini menjadi semakin terang. Kita menjadi bintang. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak beraib dan tidak bernoda. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan semua yang baik tanpa kompromi. Amin. Di studi kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Tidak beraib, tidak bernoda. Kalau saudara lakukan itu dalam hidup ini, engkau lakukan yang baik tanpa kompromi. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Maka otomatis. Di mana engkau berada, engkau akan jadi terang. Di mana engkau akan berada, engkau akan mempengaruhi orang untuk jadi baik. Sampai disini kira-kira bisa paham saudara. Miliki kerinduan yang sama seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi sebenarnya keinginan Tuhan bukanlah keinginan yang muluk-muluk. Tapi itu adalah bagian dari konsekuensi. Di mana dia berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam apa? Kegelapan. Saudara. Jadi menjadi terang, berdampak dengan kita lebih terang lagi. Itu bukan keinginan yang muluk-muluk. Itu bukan keinginan yang ngawur dari Tuhan. Karena apa? Karena dia datang untuk kegelapan yang ada di dunia ini sebagai terang. Supaya setiap kita yang percaya tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang. Amin? Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Jadi pahami, jadi menjadi dampak, berdampak, mempengaruhi orang untuk mengalami sebuah perubahan adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Amin. Kalau hidup saudara, yang kau lakukan baik, lalu orang menilai, wah saya harus juga melakukan yang baik. Engkau jujur, lalu itu menginspirasi orang untuk jujur. Oh saya yakin, Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sudah waktunya anak Tuhan berbeda. Amin. Kenapa orang menggerakkan hidupnya tidak sebagai terang? Kenapa seseorang menjalankan hidupnya tidak sebagai terang? Kenapa jawabannya? Bukan sebenarnya dia gak ngerti bahwa krisat dalam hidupnya. Tetapi lebih banyak dalam pengamatan saya orang-orang yang menggerakkan hidupnya dalam kegelapan. Padahal dia anak Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan. Dia orang Kristen. Terang itu harusnya tetap ada pada dirinya. Tetapi kenapa yang harusnya kita menjadi terang, kita malah melangkah dalam kegelapan. Kita melangkah dalam kehinaan. Kita melangkah kepada perkara-perkara dosa. Jawabannya cuma satu. Karena kita gak ngerti value kehidupan kita. Kita gak ngerti nilai yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Yesaya mengatakan, Tuhan berkata kepada kita, engkau itu berharga, engkau itu mulia, aku mengasihi engkau. Pahami? Saudara yang di samping kiri kanan muka belakang saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang mulia di mata Tuhan. Dan orang-orang yang dikasih Tuhan. Kasih tepuk tangan dong. Amin. Coba bisa berdiri sebentar, gak usah ngomong, salami sambil lihat wajahnya. Ayo berdiri-berdiri sebentar, berdiri ya. Saya ingin saudara berdiri, lalu cari paling tidak empat orang. Muka, belakang, samping kiri, samping kanan. Empat orang, silahkan. Gak usah ngomong, senyum aja saudara ya. Saya senang saudara, mulai kelihatan giginya saudara ya. Berikan tepuk tangan yang berbahagia Tuhan. Silahkan duduk. Orang-orang yang saudara salami. Di depan saudara, di belakang saudara, di kiri kanan saudara. Itu di mata Tuhan, mereka berharga mulia dan dikasih Tuhan. Saudara itu berharga mulia dan dikasih Tuhan. Itu sebabnya, seharusnya tahu kenapa Tuhan datang ke dunia sebagai terang, supaya engkau tidak lagi dalam kegelapan. Supaya engkau berjalan, melangkah, bertindak sebagai orang-orang yang membawa terang. Dengan demikian terangmu akan bercahaya lebih lagi. Kalau, kalau, nah di siang saya pakai ilustrasi. Hari ini belum sempat semuanya. Kalau ada lampu saudara, lalu kemudian dinyalakan, kok kurang terang. Bukan masalah lampunya tidak kurang terang saudara. Coba dicek, mungkin di bagian luar dari lampu itu banyak debu dan kotoran. Ketika engkau lapu, debu dan kotoran itu, maka terangnya akan lebih terang. Terang Tuhan dalam hidup saudara itu sudah sangat terang. Yang menyebabkan terang itu tidak menerangi sekitar saudara, tidak memberi dampak, tidak memberi pengaruh. Itu karena adanya noda-noda yang menutupi terang itu. Bisa jadi, itu kemunafikan kita, kepalsuan kita, kepura-puraan kita. Terpaksa kita jadi anak Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kita tidak akan bisa menjadi terang yang lebih lagi bagi orang lain. Karena kegelapan adalah suatu kondisi di mana tidak ada terang. Dan ini sangat membahayakan. Kalau yang harusnya saudara itu menjadi terang, lalu benar-benar tidak ada terang dalam kehidupan saudara. Berarti kegelapan itu benar-benar telah meredupkan terang yang ada pada saudara. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Dan ini yang sedang terjadi. Gereja tidak menjadi terang. Orang-orang percaya tidak menjadi terang. Tidak membawa pengaruh apapun. Visi gereja ini adalah membawa orang kepada Tuhan. Supaya mereka yang dari kegelapan ini berjumpa dengan terang. Lalu mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Amin. Suruh denger baik-baik. Dan saya tidak mau orang yang datang ke gereja ini, BMC ini. Datang karena kamu diocok-ocok pindah ke gereja, pindah ke gereja. Saudara, enggak. Berangkat dari panggilan yang ayah saya dapatkan. Saya pernah berpikir, kenapa sih papa saya itu buka gereja koning deso? Secara financial, gak ada duitnya. Tapi papa saya mau berkorban, berikan rumahnya. Lalu saya melanjutkan. Ya saya melanjutkan apa yang menjadi mimpi papa saya. Mimpi papa saya adalah di tempat dimana tidak ada kekristenan, disitu ada kekristenan. Dimana tidak ada terang, disitu ada terang. Amin. Berikan tepuk tangan dulu. Kalau anda tahu dulu disini gak ada terang. Disini gak ada orang Kristen, saudara. Papa saya nyuntik. Sebelum nyuntik, diceritain. Obat kuiki terbatas. Tapi ini tak doa no, ikut cepat waras. Lu ya papa saya mantri. Tanya kakak saya di belakang disitu. Jadi orang itu bukan sembuh karena disuntik pak Sabtono. Tapi orang datang, sembuh karena didoakan pak Sabtono. Satu, 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 akhirnya terkumpul. Dibawa ke manjar. Sue-sue, ongkose, kurang. Kan ongkos, saudara. Ya naik angkot. Jemaat dulu sangat sederhana. Gak seperti sekarang. Semuanya diberkati Tuhan. Duh, dulu sangat sederhana. Bayar nyuntik, gai jagung, sak karung, saudara. Bayar nyuntik, terong, sak kresek, saudara. Paham, saudara ya? Artinya bagaimana keadaan orang pada waktu itu. Dari lima orang, sepuluh orang, dua belas orang. Hari ini seribu jemaat ada di BMC. Karena kami ingin menjadi gereja yang relevan. Gereja yang relevan itu gereja yang nyambung dengan generasi, saudara. Jadi relevan itu bukan berarti gereja baru, gereja dengan lighting, gereja dengan modern. Saudara, relevan church itu adalah gereja yang nyambung dengan generasi. Bagaimana kita bisa menjangkau, mempengaruhi generasi. Supaya dari generasi ke generasi itu semuanya makin mengasihi Tuhan. Itu tujuannya BMC, saudara, kalau Anda paham. Karena saya mau katakan kegelapan itu adalah satu kondisi di mana tidak adanya terang. Dan Anda bayangkan kalau di dalam gereja tidak ada terang. Dalam hidup manusia tidak ada terang. Maka betapa gelapnya orang-orang itu pada waktu itu. Dan Yesus berkata dalam message, saya pernah sampaikan ini kepada saudara. Di salah satu khutbah saya di hari Minggu. Yesus datang dengan message yang sama. Yesus datang dengan message yang tidak berubah. Mulai dari lahir sampai kematiannya, message-nya pesannya gak pernah berubah. Pesannya sama. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu apa saudara? Terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasai. Tuhan hadir sebagai sumber terang. Bila Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, otomatis kita ada dalam gelap. Dunia ini sudah gelap. Kita gak ada terang tambah gelap. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya berada dalam gelap? Ketika gereja dalam gelap, orang percaya dalam gelap. Pandangan kita menjadi terbatas. Kalau saudara berada dalam gelap, pandanganmu terbatas. Coba digelapkan dulu semua gedung ini. Nanti kan gak bisa lihat dengan jelas saudara. Coba digelapkan, bisa dibantu? Oke, gelapkan semua gedung ini. Sebentar. Tapi tetap bocor ada beberapa sinar di atas. Gelapkan semuanya. Semuanya digelapkan. Ya. Ini digelapkan dulu, digelapkan dulu. Anda bisa lihat. Ini begitu belum gelap ya. Ya. Bisa dimatikan sebentar ini. Bisa di offkan. Coba sebentar. Saya ingin tunjukkan pada saudara. Atau nanti praktek aja di rumah saudara ya. Digelapkan. Bisa kan? Oke. Saudara, seperti ini masih ada cahaya sedikit. Kita sudah tidak bisa memandang dengan jelas. Betul? Siapa yang setuju? Kegelapan itu membuat pandangan kita terbatas. Amen? Oke, nyalakan lagi. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena manusia gak suka gelap. Betul gak? Kalau suruh lampu mati lah ngamuk-ngamuk. Halo? Gak onok lampu mati. Wah seneng aku lampu mati. Pas tokenin tek. Enggak. Wah, orang token tek ya bingung kok saudara ya. Pak Tri kalau tokennya habis kan langsung Pak Gembala. Tokennya habis Pak Gembala ya. Karena pada dasarnya manusia itu gak senang dengan gelap. Halo? Suruh suka gelap? Gak suka. Karena Tuhan mendesain kita bukan untuk kegelapan. Itu sebabnya apa yang terjadi bila kita dalam gelapan. Pandangan kita terbatas. Produktivitas kita terganggu. Ketika kita dalam gelap, kita sulit membedakan. Loh, mana gambarnya? Hilang gambarnya saudara ya. Kita sulit membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau saudara di dalam gelap gak ngerti mana baik, mana buruk. Saya ada cerita saudara ya. Temen saya itu pernah cerita, karena lampu mati, dia harus segerakan pergi saudara ya. Dia pakai apa, gak tahu apa gitu loh saudara. Sampai irengkabe kak karuan saudara ya. Karena salahnya keol saudara ya. Hitam semua, cemot semua saudara ya. Jadi sulit membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sulit menjadi teratur dan tertib. Di tempat yang gelap, kita gak bisa produksif dengan baik. Kita gak bisa mengatur. Itu sebabnya, kalau bayangkan kalau saudara ada dalam gelap. Kalau lingkungan saudara adalah gelap. Mereka pandangannya terbatas. Produktivitasnya terbatas. Tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Hidupnya menjadi tidak teratur. Itu sebabnya tugas saudara dan saya adalah menjadi terang. Bukan menghakimi. Kalau saudara melihat saudaramu jatuh dalam dosa. Kalau lihat lingkunganmu, itu buruk semuanya. Tugas saudara bukan menghakimi. Bukan mengolo-olo. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu tidak akan mengubah dia menjadi baik. Maka yang paling penting adalah saudara harus menjadi terang bagi dia dengan cara yang benar. Berikan tepuk tangan yang beri apa gitu. Itu sebabnya, gereja BMC hadir untuk itu. Kami rindu semua jemaah di tempat ini menjadi semakin baik. Kami pilihkan pengajaran-pengajaran yang tepat. Pengajaran-pengajaran yang sesuai untuk generasi. Itu sebabnya kenapa saya senang anak-anak muda masuk dan terlibat dalam pelayanan. Saya senang anak-anak muda melayani Tuhan. Saya senang lihat para penari. Mereka masih remaja-remaja. Mereka sudah tertanam di rumah Tuhan. Saya percaya satu kali kelak. Lima tahun, lima sepuluh tahun ke depan. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Serahkan anak saudara kepada terang. Supaya mereka menjadi terang yang lebih lagi bagi Tuhan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Pasmur 36 ayat yang ke-10. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Untuk menikmati terang. Saudara harus terhubung dengan sumber terang. Sama dengan lampu ini. Lampu ini kalau gak terhubung dengan sumber terang. Dia tidak akan terang. Tetapi kalau dia terhubung dengan sumber. Maka dia bisa menjadi terang. Sampai disini bisa paham? Bisa paham ya? Itu sebabnya kalau kita tidak menjadi terang. Tidak berdampak. Terang kita gak muncul. Seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin kita sedang tidak terhubung dengan sumber terang. Seperti tadi saya katakan. Lampu yang harusnya terang. Tetapi dia tidak memancarkan terang. Bukan berarti sumbernya salah. Kemungkinan di depan atau di bagian luar dari sisi lampu itu. Ada noda-noda yang menutupi sehingga terangnya terbatas. Anda lihat ayat yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedenggian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuberingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Perhatikan ayat yang tebal. Bahwa barang siapa sebagai anak Tuhan melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian bukan berarti tidak masuk sorga. Karena otomatis terangmu itu tidak akan pernah bercahaya lebih terat. Kalau saudara sebagai anak Tuhan masih senang dengan kedagingan. Masih senang dengan yang namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedenggian, kemabukan, pestapora. Maka otomatis kedagingan-kedagingan yang masih kita lakukan itu membuat saudara dan saya tidak bisa menjadi terang lebih baik. Kalau saya masih suka dosa, kalau saya masih suka kedagingan, maka saya tidak bisa menjadi terang. Sampai disini bisa paham saudara. Itu sebabnya jangan kompromi dengan yang namanya kedagingan. Apa yang membuatmu tidak mengalami yang baik? Yang harusnya engkau mengalami yang baik? Karena kedagingan-kedagingan yang adalah perbuatan kegelapan, merupakan debu yang menghalangi sinar yang harusnya lebih terang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menyingkirkan debu untuk menjadi lebih terang? Terhubunglah dengan sumber terang. Gereja ini membuat beberapa ibadah, Anda bisa terhubung di sana. Ada ibadah raya, ada family cell setiap hari Senin. Ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Kamis, ada yang Sabtu. Ada worship night. Kenapa ibadah kita berbeda? Pak, kenapa minggu penyembahannya tidak deep? Pak, kenapa minggu ibadahnya tidak, penyembahannya tidak dalam? Kalau sudah ingin penyembahannya yang dalam, kami punya tempatnya. Namanya worship night. Di worship night, hari Rebu kita nyembah sangat deep, sangat dalam di sana. Lalu kemudian yang youth, anak-anak muda, anak-anak saudara yang usia 12 tahun ke bawah, terhubunglah dengan BMC Kids. Lalu kemudian yang 12 tahun sampai dengan yang kuliah dan bekerja, belum menikah, terhubunglah dengan youth star di tempat ini. Supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak muda yang bintang, saudara ya. Nah yang kedua, jadilah terang, panutan, dimanapun. Nanti saya akan terangkan, minggu ketiga. Menjadi terang dan panutan itu seperti apa? Hidup teratur dan lakukan segala sesuatu yang baik dengan konsisten. Kalau saudara ingin menyingkirkan debu yang menghalangi terangmu, yang harusnya bisa bercahaya lebih terang, maka terhubunglah terus dengan sumber terang itu. Jadilah panutan, mau enggak mau, engkau harus jadi terang, jadi baik, jadi teladan bagi orang lain. Dan yang ketiga, teraturlah melakukan semua yang baik, teratur. Kembaliin perpuluhan teratur, menabur teratur, berdoa teratur, menyapa teratur. Saya baca sebuah dialog beberapa waktu lalu, saya sempat membaca keprihatinan. Anak-anak milenial itu sudah kehilangan tiga kata. Yang pertama, terima kasih. Yang kedua, minta tolong. Yang ketiga, minta maaf. Halo, generasi milenial, kami ikuti diskusi dialognya kapan lalu saudara. Keprihatinan orang tua terhadap generasi milenial. Karena generasi milenial telah terkehilangan tiga kata dalam hidup mereka. Yaitu, minta maaf. Apa? Minta tolong, terima kasih, dan minta maaf. Ya Pak, iya. Anakmu naik ngongkon lah enak. Pak, kak adik Pak, minta tolong. Langsung, to the point saudara ya. Tapi kalau istri saya, anak-anak saya ngomong gitu, tidak ada tiga kata ini. Selalu berkata, tolong diulangi. Nah, ini gak ada ini, harus minta tolong, bilang terima kasih, terus diajarkan. Bukan karena kita ikut seminar itu, enggak. Saya dengar sendiri keprihatinan para orang tua. Apakah orang tua di sini juga prihatin juga seperti itu? Betul ya? Oke, anak muda, jangan lupa nanti terima kasih, minta tolong, dan juga apa? Minta maaf. Oke, berikan tepuk tangan dulu yang pria buat Tuhan. Kenapa kita harus jadi terang? Kenapa kita harus menjadi lebih terang? Ayat yang terakhir. Karena waktu sudah habis. Pak, ini dibaca sama-sama. Dua, tiga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di... Bacanya yang kuat ya, yuk dua, tiga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan. Bagian yang terakhir, kita bagi beri bersama-sama. Bapak ingin perbuatan yang baik, Bapak ingin nilai-nilai yang baik, value yang baik dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin itu nampak kepada semua orang, lalu apa? Memuliakan Bapak di sorga. Mengapa kita harus bersinar lebih terang? Karena kalau kita lebih bersinar lagi, kita akan menjadikan tempat kita berada menjadi lebih terang. Dan membuat suasana di sekitar kita menjadi baik. Bayangkan ini, mimpikan ini. Kehadiran saudara di kantor, menjadikan suasana kantor menjadi semakin baik. Kehadiranmu di kampus, menjadikan kampus itu menjadi baik. Bukan berarti gak boleh ke kafe, boleh. Kehadiranmu di kafe, menjadikan suasana di kafe itu berubah. Kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat, menjadikan sekitarmu menjadi semakin baik. Mari pejamkan mata saudara. Kita ambil waktu teduh sejenak di depan Tuhan. Tuhan mau kita berdampak. Tuhan mau kita lebih terang lagi. Singkirkan debu-debu kedagingan. Yang selama ini menutup terang yang harusnya bersinar lebih. Rupa-rupa kedagingan. Rupa-rupa kecemaran. Ayo buat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.